Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Oknum anggota polisi berpangkat brigadir yang bertugas di Polres Walemo Gorontalo terancam diberhentikan dengan tidak hormat karena diduga merekam peristiwa pelecehan seksual seorang wanita yang terjadi di dalam sebuah mobil. Kabir Humas, Polda Gorontalo Kombespol Wahyu Tri Cahyono menyatakan, pihaknya telah memberi sanksi tegas kepada Oknum Polisi dari Polres Walemo, Brigadir Polisi RM, karena terseret kasus tindak Asusila terhadap seorang wanita. Brigadir RM telah ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai perekam video Asusila yang beredar di media sosial. Selain sanksi pidana, Brigadir RM juga terancam diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian, mengingat Brigadir RM juga berstatus sebagai disersi dan meninggalkan tugas sejak Desember 2020 lalu. Sebelumnya beredar viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan yang tengah dilecehkan oleh sekelompok pemuda. Kasus ini telah ditangani oleh Polres Walemo dan kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan pekan ini. Tetapi secara internal yang bersangkutan juga kena sanksi ya. Dari mangkir disersi selama satu bulan, itu jelas sanksinya adalah PTDH. Ditambah apalagi dia melakukan perbuatan tindak pidana. Pastinya tadi secara tegas oleh Pak Kapuda disampaikan kepada anggota yang melakukan tindak pidana dan berbuat amural, tidak ada hukuman lain kecuali PTDH. Itu sudah diterasal oleh Pak Kapuda.